Selamat pagi Kang Asan, apa kabar nih? Baik dong, apa kabar juga Besti? Pastinya baik dong Kang. Kang, gue mau nanya nih berkenaan dengan pemberian hibah. Emang? Kenapa? Gue sering denger sih, kok pemberian hibah sering bermasalah sih? Kan permasalahannya tidak datang sendiri, pasti ada sebab akibat. Emang ada masalah apa? Ya, gue sering denger sih ada permasalahan hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi masyarakatan gitu. Oh, kalau itu permasalahannya, ada dua pihak yang terkait. Bisa juga dari pemberi hibah atau bisa juga dari penerima hibah. Oh, terbagi dua ya. Emang permasalahannya di mana aja sih Kang? Kalau pemberi hibah, biasanya karena 1. Tidak melalui tahapan atau prosedur pemberian hibah. 2. Terkadang si penerima tidak memenuhi kriteria sebagai penerima hibah. 3. Pemberian hibah tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau berkenaan dengan penerima hibah, umumnya dikarenakan 1. Penggunaannya tidak sesuai dengan NPHD. 2. Bukti belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. Penerima hibah tidak membuat pertanggungjawaban. 4. Sisa dana hibah tidak dikembalikan ke rekening kas daerah. Rumit juga ya Kang permasalahannya. Berarti ada dua hal yang harus dijaga ya Kang? Iya dong. Pemberi dan penerima hibah harus sama-sama mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pemberian hibah. Wah, seru juga ya Kang kalau bahas masalah hibah, banyak juga yang harus diperhatikan. Iya dong. Semua itu harus diikuti sesuai dengan prosedur. Berarti semua udah ada regulasinya ya Kang? Pastinya ada dong aturan yang membahas tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Nah, bagus juga nih untuk dibahas. Berarti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja ya Kang? Makasih ya penjelasannya Kang Asan. Semoga penjelasan yang Kang Asan berikan dapat bermanfaat nih bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!